Observatorium Bosya yang berada di kawasan Lembang, Bendung Barat kini menginjak usia 100 tahun. Dalam peringatan seabad usia Bosya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menjadikan Bosya sebagai cagar budaya agar tetap lestari dan tidak tergerus jaman. Peringatan 100 tahun Observatorium Bosya pada hari Senin digelar sebagai penghormatan atas kontribusi semua kelompok maupun individu. Mereka adalah yang telah bekerja mendirikan dan menjalankan Observatorium Bosya, juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Observatorium Bosya didirikan 1 Januari 1923 atas prakarsa Karel Albert Rudolf Bosya bersama Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Bosya merupakan Observatorium pertama di Asia Tenggara. Sejak itu, Indonesia mulai berkontribusi kepada masyarakat internasional bagi perkembangan astrofisika. Jawa Barat Ridwan Kamil berencana akan membuat kawasan Observatorium Bosya menjadi kawasan cagar budaya. Tujuannya agar Observatorium Bosya tidak terganggu dengan perkembangan jaman dan tergerus pembangunan. Kami berbahagia bisa menghadiri sebuah peristiwa bersejarah. 100 tahun Observatorium Bosya yang sudah memberikan kontribusi pengetahuan gastronomian tidak hanya di Indonesia, Asia, tapi juga di dunia. Sampai hari ini masih dianggap sebagai tempat paling istimewa di dunia karena berada di daerah Ekuator yang bisa melihat bintang di hemisfer utara dan bintang di hemisfer selatan. Sehingga dapat dua wilayah yang istimewa. Kami juga terus mengupayakan untuk melestarikan pada sedang persiapan menjadi cagar budaya supaya nanti kawasan ini bisa dilestarikan. Sehingga tujuan utama menghasilkan kajian-kajian dan temuan tidak terganggu oleh perkembangan ekonomi atau perkembangan pembangunan yang mengerus wilayah. Di sini kira-kira begitu. Dalam peringatan tersebut juga dipamerkan berbagai peralatan serta bukti perjalanan dan perkembangan sejarah Observatorium Bosya dalam 10 tahun. Salah satu yang istimewa adalah sebuah teleskop unitron yang dibuat firma Carl Zeiss. Edisi pertama teleskop yang dipakai di Observatorium Bosya. Kami membuka beberapa spot pameran yang ingin memperkenalkan dan memperlihatkan bagaimana aktivitas Observatorium Bosya terutama selama 100 tahun ini. Jadi ada pameran di gedung tubas Cais, jadi memang teleskop besar Caisnya sendiri yang sebagai objek untuk dipamerkan. Kemudian ada cerita-cerita sejarah di belakang pengadaan, kemudian aktivitasnya, begitu ya, evolusi dari pekerjaan yang dilakukan oleh teleskop Cais. Para peneliti dan segenap pimpinan Observatorium Bosya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik, agar bisa diakses oleh para pecinta ilmu pengetahuan dan masyarakat. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat.